Saya sering membayar zakat fitrah untuk keluarga semuanya, juga orang tua. Namun beberapa tahun ini, zakat fitrah itu dibayar dengan menggunakan uang. Saya sudah menasihati keluarga, tapi keluarga belum terima, jadi mohon nasihatnya Ustaz. Kalau dikeluarkan dalam bentuk uang, itu tidak syah menurut pendapat yang lebih kuat. Kecuali kalau yang mengeluarkan itu, ada yang memberi fatwa kepadanya. Jadi ada Ustaz, ada siapa yang kasih aturan atau kasih fatwa, boleh dikeluarkan pakai uang. Begitu dia keluarkan, itu tidak ada masalah bagi dia yang nanggung dosanya orang yang kasih fatwa itu. Karena yang berjalan di tengah mayoritas ulama, dan itu yang berjalan di tengah Nabi dan para sahabat, mereka mengeluarkan dalam bentuk makanan. Mata uang emas, mata uang perak ada di masa Nabi. Kalau mengatakan orang perlu uang, di masa Nabi juga orang perlu uang. Tapi kenapa tidak dikeluarkan dalam bentuk uang? Nah, itulah hikmah dalam syariat. Beda ya mata uang. Uang itu tidak kelihatan. Tapi kalau dia dalam bentuk makanan, nah itu pertama ada renungan untuk dia pada apa yang biasa dia makan. Kemudian yang kedua, terlihat syiar. Dia bawa makanan, dia kasih ke orang. Dia siapkan untuk hal tersebut. Dia berkhidmat untuk manusia. Itu sudut-sudut dari keimanan, membangun hubungan di tengah masyarakat, kemanusiaan. Itu lebih tampak dan lebih jelas. Makanya hikmah-hikmah syariat itu luar biasa di dalam hal-hal yang disyariatkan. Nah, itulah orang apabila dia bersedakat untuk dirinya, dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Dia keluarkan dalam bentuk makanan. Ada orang lain kalau dia mau mengeluarkan pakai uang, itu kembali kepada urusan pribadinya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.